Intro Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung merawat 2 pasien yang diobservasi terjangkit virus corona Salah satu pasien merupakan warga negara China berusia 35 tahun yang datang Minggu 26 Januari dengan surat rujukan dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan Kabupaten Bandung Barat dengan diagnosa infeksi saluran pernafasan atas akut Karena datang dari Sichuan China pada 12 Januari 2020 yang berjarak 1.300 km dari kota terinfeksi corona yaitu Wuhan pasien langsung dipindahkan ke ruang infeksi khusus ke Muning Sedangkan pasien kedua berusia 24 tahun dirujuk dari Rumah Sakit Boromeus Bandung pada hari yang sama dengan keluhan kejang dan tidak sadar Pasien sempat pergi ke Singapura untuk pengobatan epilepsi pada 11 hingga 22 Januari 2020 Karenanya pasien langsung dimasukkan ke ruang infeksi khusus ke Muning Saat ini pasien mengalami perburukan pernafasan Sempel apus tenggorokan dan hidung kedua pasien pun telah dikirimkan ke Litbangkes Jakarta Senin ini agar diketahui pasti status penyakit mereka Namanya observasi infeksi saluran pernafasan atas akut dan infeksi infeksi saluran pernafasan bawah itu Bukan corona bu? Bukan, kalau corona itu jadinya kita sebut bahwa diagnosa kontum corona itu setelah dari Litbangkes keluar hasil Keluar hasil bahwa ini corona Berapa lama sih bu menunggu hasil Litbangkes sendiri? Sebetulnya kalau kita mengirim ke sana 24 jam harusnya sudah bisa Kalau tidak ada hal-hal lain di dalam pemeriksaannya 24 jam harus bisa